Ini lehat lanyus pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa ribuan kader Nasdem dari seluruh Indonesia terus memadati kawasan Gelora Bung Karno sehingga sejumlah titik lokasi disiapkan menjadi kantong parkir termasuk rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan GBK. Informasi terkini kita langsung bergabung dengan Soza Hutapia dari kawasan GBK Jakarta Pusat. Soza dimana saja titik kantong parkir yang disiapkan untuk giat apel siaga perubahan Nasdem pada hari ini. Baik Iqbal dan juga pemirsa memang hari ini akan digelar apel siaga perubahan Partai Nasdem berlokasi di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jadi sejak dari pagi hingga saat ini kepadatan memang terus terlihat di sekitar kawasan GBK. Jika bisa saya gambarkan, saat ini saya berada di salah satu titik yang menjadi kantong parkir untuk kegiatan apel siaga perubahan Partai Nasdem. Ini merupakan kawasan parkir timur Senayan dan di belakang saya sudah ada ratusan bus dari berbagai daerah yang parkir diatur di lokasi ini. Saya melihat ada tulisan dari Provinsi Lampung, dari Kelaten, dan kemudian dari Jateng Limah dan berbagai daerah lainnya. Dan di lokasi ini juga masih ada relawan ataupun kader yang baru saja melakukan pengarahan sebelum nantinya bergerak ke wilayah GBK. Tapi Iqbal terkait dengan dimana saja titik kantong parkir mengingat bahwa tingkat kedatangan masa ataupun kedatangan orang untuk hari ini di GBK sangat tinggi. Berdasarkan informasi kami himpun, ada setidaknya 5 titik yang menjadi kantong parkir. Yang pertama ialah tempat saya berada saat ini di parkir timur Senayan, kemudian di Stadion Madia, di Hall Basket, kemudian di Plaza Tenggara, dan yang terakhir di kawasan parkir Monas. Khusus untuk parkir Monas ini akan diberikan lokasi yaitu di cawan bagian timur dan juga di cawan bagian selatan. Dan untuk informasi dari yang kami peroleh bahwa untuk hari ini jumlah masa ataupun kader yang akan hadir di GBK diperkirakan mencapai 200 ribu lebih, tetapi penempatannya tidak terkonsentrasi dalam GBK saja, ada juga yang di bagian luar GBK, karena sudah disediakan beberapa titik untuk videotron sehingga kader ataupun simpatisan yang hadir dapat tetap mengikuti acara langsung dari GBK. Iqbal. Sosa lalu bagaimana dengan pengamanan sejauh ini dari pantauan Anda di sana? Baik, terkait dengan pengamanan memang menjadi salah satu hal yang krusial mengingat tingginya konsentrasi massa ataupun orang yang berada di kawasan GBK. Oleh karena itu dari pihak Metro Jakarta Pusat, melalui Kapolresnya telah menyampaikan pernyataan kepada Awok Media bahwa untuk hari ini, khusus untuk kegiatan di GBK akan diturunkan 3.200 personil gabungan dan akan berjaga di sekitar kawasan GBK. Dan untuk skema pengamanannya sendiri terbagi menjadi tiga lapis atau tiga ring mulai dari sekitar kawasan GBK, jalan-jalan, begitu masuk hingga ke bagian pusat inti acara. Dan oleh karena itu, untuk masyarakat yang akan melintas di sekitar kawasan GBK untuk terus memperhatikan arahan dari petugas di lapangan, seperti apa rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan karena situasi ini akan melihat bagaimana dinamika di lapangan atau alias bersifat situasional. Untuk sementara, Iqbal kembalikan dari studio. Soza Hutapia melaporkan langsung dari kawasan GBK Jakarta. Terima kasih Soza.